3, 2, 1, oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana pendapat ini haji tentang Ada 4 calon Gubernur di Sulawesi Tenggara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Untuk saya, saya ini orang bugis Ya Bapak orang boneh Mama orang mandar Tapi pesan-pesan orang tua saya Jika kalian, eh, kamu nak merantau Engkai ases si pakatau Si pakatau itu Menghargai penduduk orang disini Si pakalabi, itu orang mandar Mapakalabi, mapakalabi Itu menghargai juga orang yang luar Jadi artinya begini Kenapa sih kita justru selalu Mau Ngotot-ngotot jadi gubernur Karena kenapa saya katakan Kita ini perdagangan sudah kita ambil Pertanian sudah kita ambil, perkebunan sudah kita ambil Masa kepalanya mau lagi diambil Kira-kira kalau penduduk disini Empat suku ini Bisa enggak menerima itu Di kampung saya tidak ada orang telaki Jadi bupati gubernur tidak ada Di Majene, di Bone, di mana tidak ada Karena mereka ada dikatakan mereka orang Peribu-memil disini ada Si pakatau Dia enggak mau pergi ganggu kampungnya orang Jadi kalau memangnya kita ini Mau bekerja khususnya di Kolaka Timur Ya Ada kata Apa namanya itu Asli putra daerah Artinya ini Orang sudah turun temurun Beranak disini Itu putra daerah Orang bugis yang sudah beranak disini Untuk kembali ke kampung apalagi Tidak ada sudah Saya 49 tahun disini Saya sudah jual semua kebun saya Sukup sudah itu orang pribumi Asli orang Sulawesi Tenggara itu menerima kami Itu sudah cukup Karena kita ke sini bukan karena kekayaan Karena kita mau bercocok tanan Atas penderitaan kita Kita sampai disini Setelah kita diterima orang pribumi disini Kita lagi mau jadi bupati Mau jadi gubernur Ada apa Sebenarnya Mereka bisa mengatur kampungnya sendiri Ya Coba dicontohkan ini pak ya Andai kata saya masuk di rumahmu Ya Saya masuk di rumahmu Tiba-tiba istrimu saya suruh menyapu Saya suruh Kerja semua Pekerjaan rumah Bagaimana perasaan Kan itu Jadi artinya ini Kata orang mandar menyatakan Isangisiri diwanwan natau Apa itu Isangisiri diwanwan natau Tau malulah di kampungnya orang Orang bugis bila si pakar raja Si pakar raja itu menghargai orang kampung disini Dimana langit dijunjun disitulah kaki Berpijak Artinya Jangan kita sok-sok Karena banyak uang Karena kuat Karena prinsip orang tua saya Waktu berangkat Jika kamu ke kampungnya orang Ya Kamu pemberani Usahakan kamu Jangan takut-takut orang disini Kalau banyak uangmu Jangan kamu Mau andalkan uangmu Mengalah untuk orang disini Itu Itu yang perlu saya sampaikan Saudara-saudara saya Di solusi Tenggara Yang ada Istilahnya orang bugis Mali si parape Reba si patoko Malilu si pakainya Itu Mali si parape itu Kalau kamu mau Tadinya kamu mau hanyut Saya damparkan kamu Kalau kamu terbaring Saya bangkitkan kamu Ya Itu Malilu si pakainya Kalau kamu memilih Yang tidak tepat Kamu pilih Malilu si pakainya Saya ingatkan kamu hari ini Keluarga-keluarga Dari Sulawesi Malulah di kampungnya orang Bukan kita ini Mau Mau Gontok-gontokan Karena banyak duit Karena kita kuat Tidak Cukup orang pribumi itu Cukup orang pribumi Menerima kita Bercocok tanam disini Berdagang disini Itu sudah luar biasa Ya Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka